Intro Welcome to Primetalk, a new program from Primary Global Mandiri, Cibukun Here we can talk anything, could be student's project, teaching experience, or even parent sharing Intro Halo Sobat Bori, apa kabar? Nama saya Jihan dan saya akan menjadi host pada episode kali ini Pada episode kali ini kita akan berbincang-bincang dengan nara sumber yang pastinya akan menjadi sangat seru, asik, dan memberikan kita inspirasi Tema kita kali ini adalah World Peace Day Wah tema yang sangat menarik ya Tunggu sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini Berbicara tentang hari perdamaian dunia, pastinya semua orang menginginkan kehidupan yang damai, tentram, dan saling menghargai satu sama lain Nah hari perdamaian dunia ini diperingati untuk mengingatkan semua bangsa untuk berkomitmen pada kedamaian dan tidak menimbulkan perpecahan karena adanya perbedaan Dan kira-kira kapan sih hari perdamaian dunia ini diperingati dan siapa sih yang menetapkan adanya hari perdamaian dunia ini Langsung saja kita panggilkan Miss Ami Silahkan duduk Miss Thank you Langsung saja kita panggilkan para nara sumber kita yang selanjutnya Vanessa dan Badrika Halo Vanessa dan Badrika, bagaimana kabarnya? Silahkan duduk Hai kakak, kajian, kabar aku baik Kabar aku juga baik Nah sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita main game dulu ya Siap? Siap dong Asik Nah game kita kali ini bernama Tebak Gambar Karena tema kita tentang World Peace Day, jadi panitia sudah mempersiapkan gambar yang berhubungan dengan dunia luar Langsung saja kita ke peraturannya Pertama, ketika mendapatkan gambar bendera negara, maka kalian harus menyebutkan bendera negara tersebut Lalu sebutkan satu hal yang kamu ketahui tentang negara tersebut Contoh, Amerika Serikat Michael Jackson Dan ketika mendapatkan gambar selain bendera negara, jawablah dengan menyebutkan gambar apa, lalu sebutkan negaranya Contoh, Borobudur Terletak di Indonesia Siap? Siap Ayo sebutkan, apakah nama bendera negara ini? Itu adalah bendera Indonesia Sebutkan hal apa yang kamu ketahui terkait dengan bendera Indonesia Presiden Pak Jokowi Boleh nambang gak sih? Oke Oke, apa ya? Oh, pulaunya yang banyak banget Betul, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan Next, negara apakah ini? Aku tahu, itu bendera Korea Selatan Betul, hal apa yang kamu ketahui tentang negara Korea Selatan? Blackpink Oke Negara apakah ini? Miss Ami dong Oke Brazil Apakah yang Miss Ami ketahui tentang negara Brazil? Selatan 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 Nah, yang ini pasti sudah sangat terkenal oleh orang-orang Terletak di manakah bangunan ini? Oke, Badrika, silahkan menjawab Di China Hal apa yang kamu ketahui tentang negara China? The Great Wall of China Wow Ini bangunan apa ya? Aku tahu, itu adalah istana negara, tempat Presiden tinggal Wah, betul sekali, terletak di mana ini? Itu terletak di Indonesia dong? Betul Gambar selanjutnya terletak di mana ya? Oke Miss Ami Tahu deh Miss Ami Kalau enggak salah ini di Aceh bukan sih? Benar Wow Apa yang Miss Ami ketahui tentang Aceh? Aceh itu terkenal dengan sebutan serambimukah Oh Iya Nah, bagaimana gamenya Miss Ami dan teman-teman? Seru Seru banget, aku suka Kita mau lagi ya Iya Oke, nanti kapan-kapan kita main ini lagi ya Oke Sebelum ke sesi talk show, aku mau ingatkan lagi untuk para teman-teman yang sedang menonton Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini ya Oh iya, aku baru saja ingat Miss Ami, Vanessa, Badrika Enggak, aku mau tanya deh Teman kita kan hari perdamaian dunia ya Kalian tahu enggak sih tanggal berapa hari perdamaian dunia itu? Tanggal 21 September Yes Benar sekali Lalu siapa sih yang menetapkan adanya peringatan World Peace Day ini? Susi no, Bambang, Yudhoyono Benar Badrika Sekarang, apa pendapat Miss Ami tentang adanya peringatan World Peace Day? Ini sangat baik ya Karena sekarang-sekarang ini banyak terjadi perang Bukan cuma di Indonesia Alhamdulillah ya, di Indonesia enggak ada perang Dan tidak ada perang ya Karena kan kita susah Tapi kan di negara lain ada perang tuh Kayak sekarang ini Perang di negara mana ya perang sekarang? Rusia dan Ukraina Kasihan tuh masyarakat Ukraina kan? Iya, kasihan sekali Iya Jadinya ada satu hari ketika mereka sedang perang Walaupun sedang perang Tapi ada satu hari di mana mereka tidak boleh berperang Tidak boleh meledakkan bom Tidak boleh menembakkan rudak Tidak boleh menembakkan sejatan Yaitu di tanggal ini Tanggal berapa tadi? Tanggal 21 September Iya, tanggal 21 September Nah, biasanya di saat hari itu Kayak Red Cross itu boleh datang Jadi yang memberikan bantuan-bantuan makanan Boleh masuk ke negara-negara yang sedang berperang Biasanya seperti itu Terima kasih tentang infonya Sekarang kembali ke Badrika Badrika, benar-benar Jara-benar ditulis sebagai Bapak Perdana Dan kenapa itu ditulis sebagai Negara Bapak Perdana Tau dong Pak SBY kan Karena pada masa Pemerintahan SBY Banyak orang yang ikut serta Dalam perdamaian dunia Oh, begitu ya Ada sebuah kalimat Yang menyatakan Bahwa damai itu indah Setuju gak? Setuju Nah, aku mau tahu dong Kalian bagaimana sih Cara menjalin pertemanan yang baik di sekolah Ataupun di rumah Aku menjalin pertemanan di sekolah itu Tidak boleh berkata bad word Nanti bikin teman kita sedih Terus marah Terus jadi gak mau temenan sama kita Kalau di rumah Aku biasanya itu bertemannya Seperti bermain sepeda Dan berbincang-bincang Oh, gitu ya Iya Bagus Nah, pertanyaan untuk Miss Ami Miss, kadangkan di sekolah Kita suka berteman dengan Dari Tetapi ada yang menjahirkan kita Bagaimana sih, Miss? Agar tidak ada kejahiran lagi Dan kita merasa aman di sekolah Oh, jadi untuk menghindari Pertama, teman kita jahilin kita ya? Iya Pertama gini Kadang-kadang teman kita itu jahilin kita tuh Maksudnya ingin berteman sebenarnya Tapi cara mereka itu gak Tidak kita sukain Atau mereka tidak tahu cara yang benar Untuk menjalin pertemanan atau persahabatan Nah, gini Kalau ada teman kamu Jahilin kamu Sebenarnya tidur dia Sebenarnya dalam hatinya dia baik Kita bilang gini Kamu mau berteman dengan aku Aku sebenarnya gak suka dengan cara kamu Kalau kamu mau berteman dengan aku Aku sukanya caranya begini Misalnya nih Teman kita tuh kadang-kadang suka Ngambil alat-alat tulis kita kan Atau dorong-dorong Atau nyubit Atau narik rambut kan Nah, bilang Aku gak suka didorong Itu nanti kalau aku jatuh gimana? Aku gak suka tarik rambut aku Ditarik-tarik Itu sakit gitu Nah, padahal teman kita itu sebenarnya Niatnya tidak ingin menyakiti kita Atau tidak ingin membuat kita gak suka sama dia Tapi dia ingin berteman Cuman tidak tahu caranya yang benar Nah, kita yang bilang ke dia Bahwa kita maunya Tidak suka ditarik rambut Tidak suka didorong Kalau mau berteman Bahasanya yang baik Tindakannya yang baik Begitu Oh, begitu ya Miss Ami Iya Oke Lalu menurut Miss Ami Apa sih yang kita bisa lakukan sebagai pelajar Dalam menjaga perdamaian dunia ini Miss? Hmm, banyak ya Sebagai pelajar pertama Di lingkungan sekolah sendiri Kita harus menjaga perdamaian Nah, setahu Miss Ami Tema dari World Peace tahun ini 2022 itu adalah Menghentikan rasisme Dan membangun perdamaian Nah, itu temanya Rasisme itu Misalnya nih Jihan dari daerah mana Vanessa dari daerah mana Batrika dari daerah mana Jadi misalnya orang Jawa Orang Batak Orang Betawi Orang Sunda Itu gak boleh bilang Ih, kamu orang Sunda Ih, kamu orang Jawa ya Itu namanya rasis Nah, itu dulu Kita tidak boleh berteman Membedakan teman dari manapun Baik dari suku Agama, ras atau apapun Jadi kita harus berteman dengan siapa saja Nggak usah melihat Nggak usah melihat dia orang Jawa Kenapa sih mereka berperang Oh, nanti kita tidak boleh melakukan hal itu Nah, maka damailah kita Ada melihat dunia Terima kasih Terima kasih Miss Ami Jawab dengan cepat ya Indonesia akan selamat menonton Indonesia akan selamat menonton Indonesia akan selalu damai jika para pelajarnya Terima kasih Terima kasih Amin Wah, sungguh obrolan yang sangat menarik dan seru ya Sobat Glory Jadi kesimpulan kita pada hari ini adalah Jangan lelah untuk berbuat baik sekecil apapun Dan jangan bosan untuk selalu mengingatkan adik-adik kita Teman-teman kita selalu berbuat baik sopan Dan mannerly Dan saling menyayangi Serta saling menghargai Semoga Indonesia dan dunia selalu damai Tentram dan saling menjaga satu sama lain Nah, Sobat Glory Begitulah percakapan kami di Prime Top Episode kali ini Semoga bisa memberi inspirasi bagi Sobat Glory semua Sekali lagi Silahkan like, komen, share, dan subscribe video ini ya Jika ada Sobat Glory Termasuk parents yang mau jadi sponsor Atau produknya mau di Directors Atau di Review Silahkan hubungi nomor di bawah ini ya Aku Jihan mewakili para guru dan tamu Serta para kru podcast yang sedang menyiarkan kita hari ini Terima kasih dan sampai jumpa ke episode selanjutnya Dadah Dadah semuanya D druku Terima kasih telah menonton! Kedらi ringan dan sampai jumpa ke episode selanjutnya Terima kasih telah menonton! Tolong jak sampai jumpa ke episode selanjutnya Terima kasih telah menonton